Piyongyang dikabarkan telah frustasi pada kurangnya bantuan keringanan sanksi setelah tiga pertemuan puncak antara pimpinan korup Kim Jong Un dengan Presiden AS Donald Trump. Awal bulan ini, rezim Kim Jong Un menjanjikan hadiah natal jika AS tidak membuat konsesi pada akhir tahun ini setelah korup melakukan moratorium uji coba rudal nuklir jarak jauh. Negosiator AS untuk denuklirisasi korup Stepung Begun mengunjungi Seoul, Tokyo, dan Beijing minggu ini untuk berdiskusi tentang situasi keamanan regional. Di Seoul, dia menyebut komentar Piyongyang sangat bermusuhan, negatif, dan sangat tidak perlu. Dia menantang Korea Utara untuk memulai kembali diskusi. Jenderal Tertigi Pentagon menyatakan, militer AS siap untuk apapun yang akan dilakukan Korea Utara. Pernyataan itu sebagai respons atas ancaman Piyongyang yang memberikan hadiah natal jika Washington tidak bertindak untuk meredakan ketegangan. Terima kasih telah menonton!